Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Senin 29 Januari 2024, Pekan Biasa keempat. Bacaan pertama. Berbicara lah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita, dan mendatangkan celaka atas kita, serta memukul kota ini dengan mata pedang. Maka Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala, dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing mengenakan selubung kepala, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan kini menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sungguh, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, Mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, Tak usahlah campur tangan, hai anakku Zeruya. Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya, Kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, Mengapa engkau berbuat demikian? Kata Daud pula kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku, Apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, Dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhanlah yang telah bersabda kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, Dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik, Sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, Bab 5, Ayat 1-20. Sekali peristiwa, Sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, Di daerah Oranggerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, Datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, Sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, Siapa namamu? Jawabnya, Namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, Sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, Dan biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu, Terjun dari tepi curang ke dalam danau, Dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, Menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, Orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta, Supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu, Kepada orang-orang sekampungmu, Dan beritahukanlah kepada mereka, Segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, Dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergi, Dan mulai memberitakan di daerah dekapolis, Segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Yesus dikunjungi dan disembah orang yang kerasukan iblis, Si legion. Yesus ditakuti legion, Yang meminta supaya jangan mengusir mereka. Iblis senang tinggal di kota besar itu, Karena warganya penuh maksiat dan tak mau bertobat. Yesus menyembuhkan orang itu, Dengan mengusir para iblis masuk ke kawanan babi, Yang langsung terjun bebas dan mati lemas. Ini berarti kawanan iblis masih bergentayangan di daerah yang diinginkan itu. Hal ini mengingatkan kita, Bahwa tempat maksiat adalah kesukaan iblis. Karena itu mari kita hidup benar dalam perintah dan kehendak Tuhan, Agar kita dapat hidup suci jauh dari kutuk. Roh jahat pun tidak berani merasuki kita. Iblis menanam kejahatan di mana ada kebaikan, Mencoba memecah belah orang, keluarga, dan bangsa. Tetapi Tuhan melihat ke dalam ladang setiap orang dengan kesabaran dan belas kasihan. Dia melihat yang kotor dan yang jahat jauh lebih baik daripada kita. Tetapi dia juga melihat benih kebaikan dan dengan sabar menunggu perkecambahannya. Setan tidak menginginkan kekudusan kita. Dia tidak ingin kita mengikuti Kristus. Anda mungkin bertanya, Bapak Paus, Betapa kunonya Anda berbicara tentang iblis di abad ke-21? Tapi hati-hati, Karena iblis hadir. Iblis ada di sini, Bahkan di abad ke-21. Kita tidak boleh naif, bukan? Kita harus belajar dari Injil, Bagaimana berperang melawan setan. Kutipan dari Paus Franciscus Marilah kita berdoa. Yesus, Karena kuasamu, Engkau mengusir roh-roh jahat, Dan kau pindahkan ke babi-babi yang ada di lering bukit. Yesus, Karena kuasamu, Juga usirlah roh-roh kedengkian, Kerakusan, Dan iri hati yang ada padaku, Agar aku tidak menyesatkan sesamaku dan diriku sendiri. Sebab engkau lah Tuhan dan penyelamatku, Kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah Dalem. Sampai jumpa lagi di renungan harian. Terima kasih.